Ini saya bukan anti-multi-multi-nasional company. Multi-nasional company yang datang kemari dan mau win-win. Lebih berorientasi kepada sumber daya manusia seimbang dengan sumber daya alam. You're welcome. Tapi kalau datang sini hanya mengambil sumber daya alam. Dan tidak peduli pada sumber daya manusia dan itu sambil dikasih sedekah. Apa dia ambil emas, apa dia ambil minyak, apa-apa saja. Dia tidak memikirkan sampai ke detail demikian. Saya rasa you're not welcome. Saya bersyukur bahwa pemerintah sini sudah memikirkan bahwa tidak hanya memiliki umum. Tapi juga hilir. Itu bagus sekali. Bahwa nanti sebentar lagi insya Allah kita tidak mau menjadi eksportor kakao yang terbesar. Tapi sekaligus produksi daun coklat yang enak-enak. Dan sebagian kita coklatnya. Jadi dalam hal ini, jangan salah mengerti, bukan berarti saya anti perusahaan multinasional. No. Saya anti perusahaan mana saja pada umumnya multinasional. Yang dalam hal ini datang kemari dengan jaringannya hanya untuk mengambil, memberi. Nah, just untuk perusahaan gajar. Tapi tidak ada artinya. Kedua, membeli aset sumber daya alam di negara terjadah. Saya tidak setuju kalau multinasional dia beli aset-aset sumber daya alam yang kita miliki. Saya tidak setuju. Kalau dia mau John Sanger, boleh. Tapi kontrol oleh kita sendiri. Itu harus diatur.